Saudaraku, catat apa yang saya sampaikan ini bahwa Husnudon berpikir yang positif, berpikir yang baik akan melaraskan dagangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mahasilala ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah semoga saudaraku yang berdagang, berbisnis, berjualan dimudahkan rezekinya, dilariskan dagangannya dan penuh berkah. Amin. Nah saudaraku yang dirahmati Allah yang mungkin berdagang, berbisnis, ya. Ada tata cara yang sangat mudah yang harus difahamkan kepada kita semua tentang tentang rezeki, nasib, kesuksesan, termasuk tentang pelarisan dagang. Nah dengan cara apa? Yaitu Husnudon. Berpikir yang positif, berpikir yang baik tentang dagangan yang Anda jual. Ya tentu memang kadang ada rame pembeli, kadang juga ada sepi pembeli itu yang wajar lah ya. Wajar akan tetapi bisa dibuat yang sepi cuma sedikit banyak rame-nya. Jadi selama tinggal dagangan sepi, datanglah dagangan yang ramai pembeli, laris banyak untungnya, banyak berkahnya. Dengan apa? Kemampuan fikiran bawah sadar. Atau kalau bahasa agama kita bisa dimaknai dengan firasat perasaan Husnudon, perasaan yang berbaik sangka, dengan iman dan keyakinan. Jadi menurut penelitian psikoterapi ya, hipnoterapi itu 20%, 12% dalam kita berpikir secara akal atau pikiran sadar itu hanya pengaruh terhadap tubuh dan kesusiasan seseorang hanya 12%. Dan 88%-nya adalah bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Misalkan Anda berpikir secara sadar, kayaknya saya nggak bisa deh, kok saya belum belajar. Tapi bawah sadar Anda menyatakan bisa, walaupun saya jarang belajar, tapi saya sudah pernah tekun tuh, nekunin bidang itu. Dan saya yakin dengan saya tekun, saya banyak belajar, bertahap, saya berhasil. Maka hasilnya akan berhasil karena keyakinan bawah sadar atau iman atau firasat baik itu menentukan hidup yang lebih banyak daripada hanya sekedar pikiran. Nah, pikiran kita bisa berubah-ubah, nggak masalah. Tapi hati, iman, keyakinan bawah sadar harus tetap kuat. Yakinlah dagangan Anda rame. Yakinlah dagangan Anda banyak untungnya dan barokahnya. Ayo dilatih. Dilatih, dilatih, dilatih setiap hari. Kalau Anda berperasa yang baik, melatih khusnullan, tanamkan dalam bawah sadar Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pikiran Anda menjadi jernih. Wajah Anda menjadi beraura yang positif. Anda mudah senyum, punya perasaan yang happy, menyenangkan. Sehingga pedagang juga, pembarah pembeli, senang. Karena kalau pedagangnya senyum, ramah, para pembelinya senang. Dan bisa menarik para pembeli-pembeli itu. Karena Anda meyakini bahwa banyak pembeli akan datang. Dan Anda dapat banyak untung. InsyaAllah berkah. Nah, untuk mengimbangi keyakinan dan khusnudan, pikiran bawah sadar Anda bisa dilatih dengan zikir, tasbih, pelarisan dagangan dari saya. Selain untuk melatih, tasbih ini sudah kita doakan dengan aurat lirit zikir yang insyaAllah memberkahi pelarisan dagangan dan kerizikian. InsyaAllah, atas izin Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!